Intro Ya kembali lagi di Propaganda, program Spak Bola Mantap sekali Kalau yang saya main kedua ini kita ngebahas soal kesehatan Oke Yaitu kalau dulu kan biasanya yang serem-serem ya Penyakit-penyakit yang dalam ya Penyakit dalam, menerap lagi kemarin kita ngebahas soal stroke Yap Nah ini soal bahaya nyata menyundul bola Yang ini beneran ada singgungannya sama bola langsung Sama bola, iya kalau gitu bener-bener ya Jadi kecuali tangan, segala bagian tubuh bisa digunakan untuk bermain bola Oke Kepala adalah salah satunya Kecuali kepala sekolah Wah Jauh juga Kepala masih sibuk itu ngurusin bola Udah gua gak sekalanya terus udah sibuk Nah kepala bahkan menjadi penting Baik saat dua udara dilenai pertahanan maupun untuk mencetak gol Akan tetapi kak, kepala manusia itu rentan Oke Apalagi kak udah dipukuk Oh iya Oke terima kasih banyak Belum pernah ya Di pukuknya sama lawan jenis lagi ya Aduh Wah paling saya kalau udah ngeliat ini tuh kak yang di acara cosplay cosplay Oh bener-bener Kenapa ya mereka selalu terlihat sangat menjadikan gitu ketika pupuk aku tuh Kenapa Wah Nah kepala kita kan memang dilindungi oleh tongkorak Oke Meski demikian jika melakukan benturannya secara berulang Bukankah itu bisa mengaruhi bahkan berbahaya untuk otak Tuh Karena kan otak salah satu organ tubuh yang paling penting Paling penting Nah editor The Guardian namanya Saint Ingle Dalam artikelnya Research reveals footballers Research reveals footballers are still heading for serious trouble Mengungkapkan bahwa otak itu bisa rusak Hanya dengan menyundul bola Bener Nah sepak bola seperti Jeff Asell menderita penyakit kemerosotan otak Karena berulang-ulang menyundul bola kulit Oh iya Ya berarti jaman dulu ya Masih keras banget Nah ada penelitian bahkan yang dilakukan Eric Nauman bersama Tonta LaFledge dan Larry LaFrance Mereka ini meriset dua tim perempuan tingkat SWA Dan satu tim bola perempuan tingkat perguruan tinggi Nah kenapa sepak bola perempuan? Karena mereka ini memiliki rentaan gegar otak tertinggi Ketimbang atlet cabang olahraga lainnya Oh justru sepak bola perempuan ya Bener bahan risetnya tuh sepak bola perempuan Metode yang digunakan Nauman adalah dengan menempatkan sensor di belakang telinga para pemain pada setiap latihan dan pertandingan Penempatan sensor tersebut bertujuan untuk memonitor besaran G-Force dari setiap benturan di kepala Tetapi juga percepatan rotasi otak setelah benturan yang lebih dari 20G Mungkin satuannya ya namanya G Untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas para peneliti melakukan scan MRI sebelum selama dan setelah musim berakhir Untuk melihat perubahan di otak para pemain Hasil penelitian tersebut membuat mereka terkejut Karena ada banyak hal yang diluar ekspektasi mereka Nah pertama gaya yang ditimbulkan dari menyundul tendangan gawang tercatat antara 50G hingga 100G Jadi ada kan bola dari keeper tuh ke tengah lapangan Tendangan gitu ya Betul dan itu pasti disundul oleh kepala Iya dua udara ya biasanya Dua udara Nah angka ini sama kuatnya seperti para pemain American football Saat mendabrakan diri mereka satu sama lain Gayanya sama Itu aja sama katanya Angka ini pun tidak berbeda jauh dengan pukulan yang dilepaskan oleh petinju Jadi sama berbahayanya gitu bagi otak Kecuali mungkin pukulannya Jeffrey Nichol Sama Satria Mahat gitu Bangal lagi-lagi pamer-pamer menang trofi bang Udah bang Udah Iya kita kalah bang Yang dia cuman gini-gini doang Kudanya malah dicium Aneh Nah bedanya para pemain American football mendapatkan tekanan tersebut Di saat pertandingan dan di latihan Sementara para pesawat bola perempuan ini melakukannya setiap hari Setiap hari Dengan intensitas yang lebih sering Itu di latihan aja kan kebanyakan emang tendangan gawang kayak gitu sering banget Sering banget Dari penelitian tersebut juga terungkap Kalau para pemain universitas mendapatkan dampak yang lebih besar setiap pertandingan Oke Soalnya setelah memasuki fase kuliah Para pemain cenderung lebih sering menyundul bola Oh intensitasnya nyundul terus ya Nyundul terus Apa mungkin karena postur kali ya Jadi lebih tinggi kali ya Oh karena bener ya Lebih gampang disundul Jumlah tersebut dua kali lipat Lebih banyak ketimbang yang terjadi dengan pesawat bola SMA Oke Menurut Nauman Sundulan bola bisa membuat pembuluh darah rusak Wah Hal tersebut memang bisa diobati Tapi ya menyarankan para pesawat bola untuk istirahat Kalau udah kayak gitu ya Nah yang paling mengkhawatirkan adalah cenderung pada otak sulit untuk diamati Nah ketiadaan reseptor nyeri Membuat benturan keras pada otak diabaikan begitu saja Jadi gak ada reseptor nyerinya ya Betul Nah benturan yang lebih serius bisa membuat padangan pesawat bola menjadi berkabut Dan kepalanya pening Kan kita sering aja kalau lagi main pucal tiba-tiba nyundul Pusing Kan bagi kita mah ah ntar juga sebuh lagi Padahal itu tuh sakit Bisa jadi ada cenderungan kelanjutan gitu Dan kalau kena bagian lain itu biasanya emang kerasanya sakit Tapi pas kena otak karena gak ada reseptornya jadi gak terlalu kerasa Nah makanya ada dua orang yang susah dikasih tau Oke Orang yang jatuh cinta dan juga fans emu Karena yang itu otaknya udah kehalang Sama kabut-kabut tadi Udah sering terbentur Udah sering pusing tiap liat emu sama pusing bucin Nah sebab bola yang lebih sering terbentur akan mendapatkan efek lebih buruk Ketimbangnya baru sekali terbentur dengan gaya yang besar Oke Meski bola yang sekarang lebih ringan tapi potensi kerusakannya masih tetap ada Tuh Jadi harus mulai dilakukan perlitian nih soal dampak benturan di kepala Nah keeper di Premier League kalau disundul pemain Gayanya ini bisa mencapai 150-160 G Hmm disundul pemainnya? Jadi pancang banget ya berarti ya Betul Jumlah ini mungkin tak terlalu berbahaya Karena leher pria lebih kuat dan bisa meredam tekanan ekstra Iya Tapi pria ini bisa jadi lemes Kalau udah ditanya Kita tuh sebenernya apa? Kalau udah ditanya kepastian tuh langsung Iya Apa dia kayak cakwe yang udah sore tuh Lemes Cakwe yang udah sore Nah ada juga kasus meninggal karena cedera kepala Cedera kepala Nah awal 2014 penelita dari Universitas Boston ini menemukan bahwa meninggalnya pesat bola Chicago Fire Patrick Grange itu disebabkan karena cedera kepala Karena cedera kepala Saat menyundul bola Nah dalam diagnosisnya Grange ini menerima trauma Chronic Traumatic Encephalopathy Atau CTE Yaitu kematian tersebut sebagai hasil demensia Karena menyundul bola berulang kali Nah CTE ini umumnya di asasiakan dengan olahraga seperti tinju Karena kan tinju ke kepala kan Dan mulai mengarah pada American Football Meskipun mereka dilengkapi dengan penudam dan helm Kalau American Football kan emang ada pengamannya Nah di Amerika pesawat kuliah itu sering dianggap sebagai olahraga yang lebih aman buat anak-anak Namun kematian Grange ini menimbulkan perdebatan persendirian soal itu Karena ternyata perihal sendulan bola aja bisa berbahaya Bisa berbahaya Disangkanya amat Amat nyundul bola kayak gitu buat anak-anak happy happy gak tau aja bahayanya Nah ini bahaya dari duel udara Kak Iya oke Jadi penelitian juga dibuat oleh Universitas Colorado Oke Hasilnya menunjukkan kalau sebagian besar gegar otak terjadi saat melakukan kontak dengan pemain lain Oke Dan gegar otak juga terjadi waktu melakukan kontak dengan alam lain Wah Kau biar terlalu Alika pernah nonton gak sih gak pemburu hantu Kan itu kayak si yang jagoan-jagoannya kayak Kayak gitu kan Itu katanya ada kontak dengan dunia lain Ada kontak dengan alam lain Jadi agak-agak kurang gitu Emang otaknya jadi kayak terganggu Yang kayak misalkan ada gini-gini yang kayak Yang kayak Lian orang yang jago gitu Terus orang yang mau deketinnya Uwah 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 Pangguk Selogus selogus Yaudah Yaudah Gus Kalo itu kulah di ilmu kamu Kulah di ilmu kamu Uwah 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 Duel Uw Nah jadi kan menurut tim peneliti Sundulan menyebabkan 30% doang dari gegar otak Oke Nah 70% sisanya itu Terjadi karena aktivitas lain Kayak lagi defense Ngejar gegawang Atau mengejar bola yang lepas Oke Nah saat melompat Mereka tuh mungkin terkena pukulan Atau kena sikut gitu Betul Karena duel udara tadi Duel udara Atau jatuh dengan kepala Membentur tanah Jadi Si 70% nya itu gara-gara Dua udaranya justru Betul Sundulan mulanya cuma 30% Betul Nah sebagai bagian dari upaya komprehensif Untuk membuat sepak bola remaja lebih aman Nah pada 2015 US Soccer ini Mewarang sundulan Di antara pemain berusaha Di bawah 10 tahun Oke Nah dan Mereka juga membatasi jumlah sundulan Di antara pemain 11 hingga 13 tahun Jadi Mungkin kalau di kita Gak ada tuh larangan Eh jangan nyundul ya Buat anak-anak di bawah Tapi kan Kalau dilihat dari Kacau mata medisnya Ternyata penting juga Ternyata penting juga Karena aturan sundulan ini Akan mengurangi Gegar otak Penelitinya Yang masih harus dilihat Namun Mengurangi kontak atlet Akan lebih efektif Akan lebih efektif Meski tentu saja sulit terwujud Karena ya Kalau kita gak tau di lapangan Tiba-tiba ya kan Insting buat menurut Pasti ada aja gitu Karena ya tadi Bagaimana caranya main bola Tanpa kontak fisik juga Bener Pasti harus duel Harus duel Udara main bola ya Sama kayak ungkapan cinta Tidak harus memiliki Iya bener Karena mau kontak lewat apa? Bluetooth Lewat infrared Nah cuma ada sedikit penelitian kak Soal Resiko gegar otak Pada pemain sepak luar remaja Atau dampak sundulan Gagar otak terhadap kesehatan mereka Beberapa penelitian kecil Telah meneliti potensi efek Jangka panjang Dari sundulan di kalangan Pemain remaja Sebagian besar Melaporkan bahwa sundulan Tidak menyebabkan Gejala gegar otak Melaporkan otot-otot Yang memberikan stabilitas Pada leher dan kepala Memengaruhi koordinasi Atau memengaruhi Cara pemain berpikir Mengingat atau berperilaku Jadi sebenarnya Gak terlalu Besar Gitu lah Si dampaknya Nah Analisis pada tahun 2016 itu Tidak menemukan bukti Yang mengaitkan sundulan kepala Di sepakula remaja Dengan kerusakan otak permanen Nah hal ini menyusul Penilaian sebelumnya Yang dilakukan oleh American Academy of Pediatrics Yang menyimpulkan Bahwa literatur Tidak mendukung Anggapan bahwa Kontak kepala Yang disengaja Cenderung menyebabkan Kerusakan otak akut Atau kumulatif Nah meskipun berdemikian Upaya penelitian Terus dilakukan Terus dilakukan Sebagian besar dokter Setuju bahwa Mengurangi kontak kepala Yang tidak perlu Dalam semua larga Adalah hal yang masuk akal Jadi kalau gak perlu banget Harus duel udara Ya gak usah Nah jika dicadar dengan Cedera kepala Atlet itu Harus menemui Ahli kesehatan profesional Yang terlatih Dalam diagnosis Dan pengobatan Gegar otak Jangan dibawa ke tukang guru Jadi ketika Habis main bola Aduh pusing nih Jangan Tapi kayak Saya juga Waktu pas main badminton Tengah kan jatuh sakit Di bawahnya Keduk ke tukang guru Salah itu Siapa tau kan Cenderaja bukan Karena Masalah Udah ada Dokter yang Pendidikannya Lama Panjang Betul Dan gampang sekarang Aksesnya juga ada aplikasi Segala macem Bener Bisa kontak langsung Ternyata Nyundul bola tuh Bisa ada efek Berbahayanya ya Betul ya Sebaiknya kita Mengurangi lah Untuk menyundul Dan kalo saya lihat Emang selama ini Kalo pemain sepak bola Emang kebanyakan latihannya Kan kaki gitu Nenang Nenang Gak ada yang Dihuskan buat nyundul gitu Ya tapi jaman dulu mah Oh dia khusus buat nyundul Saya kan ikutan Kaya sekolah bola gitu Ada latihan nyundulnya Wah Yang kayak gitu berarti Coba cek Saya alumni Ya kan SSB itu Yang sering nyundul Cuma cek sekarang deh Apa cenderah otak Bagaimana Bisa masuk ke penelitian gitu Nah itu ya kah Bahasan kita soal Bahayanya menyundul bola Yang bisa mengakibatkan Cedera otak Jadi mana-mana tetap di Propaganda program Sepak bola Untuk anda